Retribusi parkir di Banjarmasin berupakan salah satu pendapatan asli daerah kota. Hingga bulan Oktober 2022, capaian sudah mencapai 80% dari target sekitar 4 miliar lebih. Petugas juga terus menarik retribusi parkir ke ratusan titik parkir yang terdata di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Total yang terdata pada tahun ini sekitar 170 titik parkir yang menyetorkan retribusi 4,2 miliar rupiah. Menurut Kadisub Kota Banjarmasin, Selamat Bekjo, hampir sama dengan target retribusi dengan tahun kemarin. Berbeda dengan tahun 2021 yang capaiannya hanya 90% lebih. Bekjo optimis pada tahun 2022 ini capaian retribusi parkir bisa mencapai 100% lebih. Capaian untuk retribusi parkir sebanyak kan kita untuk setahun berban kurang lebih 4 M-an ya, kurang lebih 4 M. Kemudian realisasi per Oktober kurang lebih 4 M-an ya, kurang lebih 4 M-an ya. Itu meliputi parkir apa aja itu Pak? Retribusi parkir saja. Ada maksudnya seluruh parkir termasuk Lutamol kayak itu juga? Bukan, bukan. 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 Berapa objek retribusi parkir ini? Ini retribusi kurang lebih 170-an titik. Sekuta Banjar Masin pula? Sekuta Banjar Masin yang kecil, halus, naik sadah, berambil 70-an. Berarti kalau sampai Desember nih kira-kira untuk realisasi target bisa tercapai loh Pak 100%? Insya Allah bisa 100% lebih. Oh, bisa 100% lebih. Jadi target perangkir. Kalau dibanding tahun lalu Pak, untuk target retribusi ini berapa sih Pak? Dan capaiannya tahun kemarin berapa Pak? Tahun kemarin kurang lebih mendekati 100%. Masih 90 sekian, hampir 100%. Dengan target? Dengan target kurang lebih 4,2, kalau tidak salah. Kan kurang lebih 4 minggu. Jadi sebenarnya hampir sama saja. Tetapi memang gaya split atau pemisahan per 2022 pancak dengan retribusi. Potensi masih ada pada titik atau lokasi untuk penarikan retribusi parkir. Saat ini, Dinas Perhubungan masih melakukan kajian. Kemungkinan retribusi parkir pada tahun 2023 mendatang akan ditingkatkan hingga 10 miliar lebih. Zain Valepi, Duta TV, Banjarmasin.